Inter Milan merilis logo barunya. Sementara itu ada pengumuman negara yang lolos ke Olimpiade Tokyo cabang sepak bola. Selengkapnya di Cetakol Harian kali ini. Sempat dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool, Aaron Ramsey justru gabung ke Tottenham Hotspurs? Spekulasi masa depan Aaron Ramsey semakin menemukan titik terang. Gelandang Juventus ini dilaporkan akan kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Tottenham Hotspurs. Padahal sebelumnya Ramsey dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool. Tapi media tuto Mercato justru mengklaim kalau Ramsey akan bergabung dengan The Lily Whites. Tottenham Hotspurs memang sedang memburu gelandang yang baru. Jose Mourinho menilai timnya kekurangan sosok gelandang serang terutama sejak kepergian Christian Eriksen ke Inter Milan. Itulah mengapa Jose Mourinho mengincar Aaron Ramsey karena dia tahu betul sang gelandang punya kualitas yang mumpuni. Setelah resmi ditinggalkan Sergio Aguero, Fernandinho juga ikut hengkang dari Manchester City di akhir musim ini. Dikutip dari The Athletic, Fernandinho juga sering mengikuti jejak Sergio Aguero. Gelandang asal Brazil ini bakal hengkang dari Manchester City pada akhir musim 2020-2021 ini. Manchester City sudah tahu kabar tersebut sementara Fernandinho sudah bulat dengan keputusannya. Sampai sekarang, Fernandinho belum memperbarui kontrak bersama The Citizen. Kontrak Fernandinho sendiri akan habis pada bulan Juni mendatang. Sementara itu, Fernandinho akan melanjutkan karirnya ke klub lain sebelum dia pensiun. Tanpa disadari, Manchester United punya beban hutang sebesar 535 juta euro atau sekitar 10,6 triliun rupiah. Manchester United memasuki musim panas dengan hutang bersih sebesar 535 juta euro atau sekitar 10,6 triliun rupiah. The Red Devils meminjam sekitar 500 juta euro sejak 2005 dan membayar bunga sebesar 837 juta euro. Sponsor siaran di TV dipercaya bisa mengurangi beban hutang Manchester United. Mereka juga diyakini akan tetap melakukan pembelian pemain pada jendela transfer yang akan datang. Setan merah bahkan dikaitkan dengan bintang muda Eropa yang dibanderol dengan harga selangit, yakni mesin gol Borussia Dortmund Erling Haaland. Bos RB Leipzig, Marcus Kors, berpendapat kalau Liverpool bukan pilihan tepat bagi Ibrahimo Konate. RB Leipzig mengupayakan segala cara supaya Ibrahimo Konate nggak ke Liverpool pada transfer musim panas ini. Beredar kabar kalau Liverpool sedang berusaha melakukan pembicaraan lanjutan demi tanda tangan back asal Perancis tersebut. Bos RB Leipzig, Marcus Kors, bahkan mengaku Liverpool sering menelponnya. Pada sesi wawancara, Kors menegaskan kalau Konate nggak akan pergi dari RB Leipzig dalam waktu yang akan datang. Konate sendiri masih jadi tulang punggung squad di Ratan Balen dalam meredam gempuran tim lawan. Konate juga dikabarkan belum berminat untuk berseragam The Reds. Di sisi lain, Ibrahimo Konate juga masih terikat kontrak di Red Bull Arena sampai musim panas tahun 2023 mendatang. Inter Milan meluncurkan logo baru mereka dengan nuansa yang lebih modern. Inter Milan resmi merilis logo mereka yang akan dipakai mulai musim 2021-2022 yang akan datang. Peluncuran logo baru tersebut dilakukan Erazuri pada hari Selasa yang lalu. Nuansa modern langsung terlihat di mana logo baru ini menampilkan huruf I dan M yang dibingkai dengan lingkaran ganda hitam dan biru. Menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, logo tersebut akan dipajang di pusat Kota Milan, Viale della Librazione, sebagai pengenalan ke publik. Logo baru tersebut juga akan segera diaplikasikan ke beberapa produk resmi klub seperti jersey sampai beberapa atribut lainnya. Usai mengamuk banting-ban kapten, Ronaldo terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Cristiano Ronaldo terancam mendapatkan sanksi dari FIFA sebagai buntut dari aksi protesnya beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Ronaldo melakukan protes kepada wasit yang gak mengesahkan golnya ke gawang Serbia. Dilansir dari Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo berpotensi mendapatkan sanksi larangan bermain untuk timnas Portugal di laga-laga kualifikasi Piala Dunia yang berikutnya. Ronaldo dinilai berlaku ofensif dan melanggar prinsip fair play setelah kedapatan membanting ban kaptennya dan meninggalkan lapangan sebelum laga berakhir. Paul Pogba akhirnya bisa bawa pulang Rolls-Royce-nya setelah ditahan kepolisian selama 270 hari. Gelandang Manchester United, Paul Pogba berhasil membawa kembali mobilnya yakni Rolls-Royce, Rade, Black, Beige seharga 300 ribu euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Mobil mahal tersebut ditahan kepolisian Inggris selama 270 hari. Mobil itu ditahan di bandara pada bulan Juni yang lalu karena menggunakan plat negara Monaco. Pogba juga direnda sebesar 5.000 euro atau 85 juta rupiah karena meninggalkan mobil mewahnya di kantor kepolisian selama berbulan-bulan. Desan melaporkan mobil tersebut sudah kembali ke rumah Pogba dengan plat Monaco yang masih terpasang. Menjelang Olimpiade Tokyo, beberapa negara dipastikan lolos dalam turnamen sepak bola. Olimpiade 2020 Tokyo akan dilaksanakan tanggal 23 Juli mendatang. Di cabang sepak bola sendiri ada 16 negara yang siap bertanding memperebutkan medali emas. Jepang yang bertindak sebagai tuan rumah dipastikan masuk dan Eropa mewakilkan 4 negaranya yakni Jerman, Spanyol, Perancis, dan Rumania. Asia dan Afrika mewakilkan masing-masing 3 negara. Di benua Asia ada Arab Saudi, Korea Selatan, dan Australia. Sedangkan benua Afrika ada Pantai Gading, Afrika Selatan, dan Mesir. Untuk Amerika diwakilkan oleh 2 negara CONCACAF dan 2 negara dari CONMEBOL. CONCACAF diwakili Meksiko dan Honduras, sementara CONMEBOL diwakili Argentina dan Brazil. Sementara untuk Oceania hanya diwakili oleh Selandia baru. Setelah gelaran Olimpiade Tokyo, Bape akan memutuskan masa depannya. Kilian Bape dikabarkan tidak berpartisipasi di Olimpiade musim panas ini karena ingin berfokus pada masa depannya di karir klubnya. Wunderkid asal Perancis tersebut memiliki sisa kontrak bersama Paris Saint-Germain selama satu tahun ke depan. Bape juga sering dikaitkan dengan raksasa La Liga, Real Madrid. Dalam penawaran kontrak barunya, Bape menerima bayaran sebesar 700 ribu euro atau 12 miliar rupiah per minggunya. Kalau Paris Saint-Germain tidak menyanggupinya, Bape berpotensi besar untuk pindah ke klub lain. Aubameyang mengunjungi para pemain Arsenal di ruang ganti dengan gaya rambut barunya. Ada yang baru di squad Arsenal, yakni rambut kepang nyentrik sang striker andalam mereka, Pierre-Emerick Aubameyang. Sebelumnya, Aubameyang menjalankan tugasnya memperkuat Timnas Gabon dalam laga kualifikasi Piala Afrika. Setelah menjalani tugasnya pada jeda internasional, Aubameyang mengubah gaya rambutnya menjadi gaya rambut kepang ala rapper asal Amerika, Travis Scott. Kedatangan Aubameyang dengan gaya rambutnya berhasil mengejutkan squad Arsenal di ruang ganti. Alexander Lacazette bahkan mengunggah video kedatangan Aubameyang ke Instagram sambil menyanyikan lagu Travis Scott. Hasil luar biasa terjadi pada laga Timnas Jepang melawan Timnas Mongolia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Jepang menghadapi pertandingan lawan Mongolia di Stadion Fuku Arichiba, Jepang selasa malam kemarin. Pada pertandingan ini, Jepang menunjukkan siapa bosnya. Squad Samurai Biru menguasai pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 80 persen. Jepang bahkan mencatatkan 34 tembakan di mana Mongolia cuma meraih 2 tembakan saja. Jepang sudah unggul 5 gol di babak pertama. Gol pertama dicetak oleh pemain dari Liverpool, Takumi Minamino. Pada babak kedua, squad negeri Sakura semakin menggila dengan menambah 9 gol di papan skor. Alhasil, Jepang menutup pertandingan dengan skor 14-0. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar kedua mereka setelah menang 15-0 atas Filipina di tahun 1967 yang lalu. Kontrak Gianluigi Donnarumma di AC Milan cuma tersisa 2 bulan lagi. Bagaimana kelanjutan nasibnya? Sampai dini hari tadi belum ada kata sepakat dalam perpanjangan kontrak Donnarumma dan AC Milan. Padahal kontraknya akan segera berakhir dalam 2 bulan yang akan datang. Manajemen Rossoneri yakin kalau Donnarumma akan bertahan di San Siro. Di sisi lain, agen Donnarumma, Mino Rayola masih menunggu tawaran dari raksasa Premier League ke Chelsea. Sebelumnya, perpanjangan kontrak ini sulit mencapai kesepakatan di mana Rayola meminta gaji yang tinggi untuk Donnarumma. Beredar kabar kalau Rayola meminta gaji untuk Donnarumma setara gaji David De Gea di Manchester United. Barito jadi tim pertama yang lolos ke babak 8 besar setelah tahan imbang Persikabo dengan skor 2 sama. Barito Putra jadi tim pertama yang lolos ke babak 8 besar setelah tahan imbang Persikabo dengan skor 2 sama. Barito Putra menghadapi Persikabo 1973 di laga terakhir Grup A Piala Mentoras 2021. Keduanya melangsungkan pertandingan dengan tempo cepat. Persikabo unggul lebih dulu lewat gol dari Ahmad Nufian Dhani di menit ke-36. Di babak kedua, Barito berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Casio De Jesus pada menit ke-48. Sundulan tersebut memanfaatkan umpan sepak pojok apik dari Rizky Porra. Tapi Persikabo kembali unggul 2 menit kemudian lewat gol dari Andi Setio. Berikutnya, Barito berhasil selamat dari kekalahan lewat gol dari Muhammad Firly pada menit ke-86. Skor 2 sama untuk kedua tim bertahan sampai akhir pertandingan. Hasil ini membuat Barito Putra memuncaki kelasemen Grup A dan jadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Mentora 2021. Berita terakhir datang dari PSIS Semarang di mana mereka lolos ke babak perempat final. PSIS Semarang susul Barito Putra ke babak perempat final setelah kalahkan Arema FC dengan skor 2-3. Setelah Barito Putra mengunci satu tiket ke babak perempat final giliran PSIS Semarang yang menyusulnya. Pada pertandingan melawan Arema FC, keduanya langsung tampil menekan. Baru 9 menit jalannya pertandingan, Singo Edan membuka keunggulan lewat sepakan Dedik Setiawan. Tapi sebelum babak pertama berakhir, PSIS berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Komarudin. Di babak kedua, PSIS sempat unggul lewat gol tendangan bebas dari Pratama Arhan. Tendangan tersebut disarankan ke pojok kanan gawang pada menit ke-62. 5 menit kemudian giliran Arema yang mencatatkan ke papan skor. Singo Edan kembali samakan kedudukan lewat gol penalti dari Dedik Setiawan. Rian Adiansyah tampil sebagai pahlawan skuad Mahi Sajenar usai mencetak gol kemenangan PSIS di menit ke-89. Skor berakhir 2-3 untuk kemenangan PSIS sekaligus membawa mereka ke babak perempat final.